Kembang jelita peruntuh tahta jelit satu bagian satu. Lelaki muda itu semakin cepat menderapkan kudanya, desa kediaman kekasih hati sudah melambai memanggilnya. Puncak-puncak pegunungan gersang kemerah-merahan yang berderet di sebelah kiri jalannya, seolah mengalir ke belakang dengan cepatnya. Semangat si penunggang kuda itu makin segar ketika di kejauhan sudah nampak deretan rumah-rumah dari sebuah desa, biarpun masih kelihatan kecil-kecil seperti deretan kotak-kotak korek api. Di desa itu kekasihnya menunggu. Desa itu semakin memanggilnya, menewarkan kedamaian selagi suasana perang menyesakan napas di mana-mana, Helian Kong, penunggang kuda itu, benar-benar. Berharap suasana perang belum dan jangan pernah menodai desa di depannya itu. Ia seperti musafir di gurun yang bosan melihat pasir terus, dan suatu ketika juga merindukan genangan air yang biru menyegarkan sebelum melanjutkan langkah. Kudanya dilucutnya agar lari lebih keras. Jarak dengan desa itu terus diperpendek. Sekali-kali sempat ia melamaikan tangan kepada peladang-peladang di pinggir jalan yang agaknya belum lupa kepada Helian Kong, meskipun sudah lima tahun anak muda itu meninggalkan desa untuk bertugas dalam tentara kerajaan. Wajah peladang-peladang itu nampak cerah, bukan wajah-wajah yang dihantui perang. Mereka bekerja sambil tertawa dan bersenandung, biarpun tanah di bawah kaki mereka cukup gersang dan tergolong pelit dalam mempersembahkan hasil buminya. Toh mereka mengolah tanah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi mereka kecuali tidak diganggu dalam. Mengolah tanah mereka sendiri, tanpa campur tangan orang lain biarpun orang itu berkedok memperjuangkan nasib mereka yang terbelakang kata mereka. Bersyukurlah kalian Helian Kong berkata dalam hati. Karena desa kalian terpencil dan kurang subur, malah bebas dari bencana perang. Bebas dari incaran pihak-pihak yang berperang, baik tentara kerajaan maupun pengikut-pengikut si pemberontak Lichuseng, kaum pelangi kuning. Memang, pihak mana mau membuang tenaga hanya untuk memperebutkan desa yang subur ya tidak? Strategis ya tidak? Desa itu cedak terdapat dalam peta perang general-general kedua belah pihak. Karena itulah malah selamat dari bencana perang yang berkecamuk hampir di seluruh belahan utara wilayah Kekaisaran. Bermula dari wilayah barat laut ketika Lichuseng menghimpun pengikut untuk angkat senjata menantang pemerintah pusat. Pemberontakan petani yang mulanya dianggap penteng oleh pemerintah pusat, ternyata. Kemudian meluas demikian cepat sehingga pemerintah pusat mulai bersungguh-sungguh menanganinya, biarpun agak terlambat. Dikatakan terlambat, sebab kaum pemberontak sudah terlanjur menguasai satu wilayah yang cukup luas di barat laut. Helian Kong termasuk orang asal wilayah barat laut pula. Ia lahir di kota Lengciu di Provinsi Kamsiok, kota yang bersejarah sebab berabad-abad sebelumnya pernah menjadi ibu kota sebuah negeri merdeka, Kerajaan Sehi. Ketika Helian Kong umur 15 tahun, Laskar pemberontak berhasil merebut kota itu dan membakar rumahnya, sebab Ayah Helian Kong adalah seorang pegawai kerajaan Beng, biarpun pegawai rendahan, sehingga dianggap musuh oleh Laskar pemberontak. Seluruh keluarganya lalu mengungsi masuk Provinsi Hopak yang masih aman, masih dikuasai pemerintah pusat, dan di desa itulah mereka mendapat rumah baru. Karena pengalaman masa kecil itulah maka Helian Kong mendapat kesan kuat bahwa kaum pemberontak adalah Orang-orang jahat yang harus dibasmi. Maka dalam usia 20 tahun Helian Kong masuk tentara kerajaan. Karena ketangkasan dan keberaniannya, maka kini dalam usia 25 tahun ia sudah berpangkat Hu Chiang dan dipercaya sebagai Ban Ho Tio, Komandan. 10.000 prajurit, di Pak Hia, ibu kota negara. Sering mendapat tugas di garis depan untuk menghadapi pemberontak. Gapura desa kini sudah di depan mata. Helian Kong melambatkan kudanya agar tidak menabrak orang-orang yang keluar masuk gerbang desa itu dengan wajah damai, wajah yang tidak tahu kalau di bagian lain dari negerinya ada sesama manusia saling bantai secara masal. Helian Kong melompat turun dari kudanya dan menuntunya. Ia benar-benar bersyukur melihat kedamaian desa itu. Gapurannya bersih dan terawat, orang-orang berjalan dengan santai tanpa tergesa-gesa seperti orang-orang kota. Kalau di tempat lain orang digelisahkan perang, maka di tempat ini justru waktu seolah-olah berhenti. Tak ada yang tergopoh-gopoh, tak ada orang berlarian panik, seolah desa ini terletak di dunia lain. Tidak sama dengan dunia di mana manusia berebut kebenaran tapi kebenarannya sendiri-sendiri. Helian Kong bertegur sapa dengan ramah dengan beberapa orang yang berpapasan dengannya di jalan, sambil meneruskan langkahnya. Runah rumah di kiri kanan desa itu sederhana namun utuh. Bukan ambruk atau setengah ambruk dengan tembok hangus menghitam seperti di tempat lain. Perang benar-benar belum menyentuh kehidupan desa ini. Rasa kangen Helian Kong kepada tanwawan kekasihnya menghebat, ia tidak langsung keramahnya sendiri, sebab sudah tidak ada anggauta keluarganya yang tinggal di rumah itu sejak orang tuanya meninggal. Ia menuntun kudanya langsung saja, ke rumah tanwawan-wan. Dan ia tercengang melihat rumah itu sudah jauh lebih bagus dari lima tahun yang lalu. Ketika ditinggalkannya ke Pak Hia untuk masuk tentara kerajaan. Tembok sekeliling rumah sudah ditinggikan. Pintu yang dulu selalu terbuka lebar, siap menerima tamu-tamu dengan ramah, kini tertutup rapat biarpun siang hari bolong. Helian Kong mengikatkan kuda pada sebuah pohon di pinggir jalan lalu mengetuk pintu. Mula-mula memang ada mengetuk, tapi karena tidak juga ada yang membuka pintu, akhirnya ia jadi menggedor daun pintu tebal bercat merah itu. Beberapa saat suasana tetap sunyi. Helian Kong mulai heran, kenapa begini sepi? Apakah orang sekeluarga sedang pergi semua? Ia lalu memukul pintu lebih keras. Tiba-tiba di balik dinding itu terdengar derap langkah beberapa orang, lalu sunyi. Siapa dari balik pintu terdengar pertanyaan yang keras dan kasar, suara lelaki. Suara yang asing bagi Helian Kong. Toh ia menyahut juga, aku Helian Kong. Apostrof. Kembang jelita 1. Helian Kong siapa? Apa keperluanmu suara dari dalam malahan semakin kasar setelah mendengar nama Helian Kong, dan pintu belum terbuka sedikit pun juga? Helian Kong makin heran. Kalau penanya di balik pintu itu adalah orang lama keluarga itu, tentunya mengenal namanya. Namun orang itu masih bertanya juga. Apakah rumah ini sudah ganti penghuni? Aku Helian Kong sahabat tuan nuda kalian, Ting Ho Anwi. Nama yang disebutkan itu adalah kakak Misan Tan Wan Wan, yang sejak kecil sudah yatim piatu dan ikut orang tua Tan Wan Wan. Ting Li Banwi bukan cuma sahabat Helian Kong, tapi juga saudara seperguruannya, sama-sama murid Tiat Eng Chu, Si Elang Eesi, N.I.O. Liong dari Teng Hong. Maka pintu itu pun berderit dan terbuka, tapi cuma sejengkal, menandakan belum lenyapnya kecurigaan. Muncul seraut wajah lelaki yang keras, garang dan asing. Biarpun sebelah tangannya masih disembunyikan di balik pintu, namun Helian Kong tahu tangan yang tersembunyi itu memegang senjata. Bahkan dari celah-celah pintu juga terlihat beberapa lelaki bersenjata bertebaran waspada di halaman dalam. Kalau ini dianggap sikap hati-hati, maka inilah sikap hati-hati yang berlebihan. Di desa yang aman tentram ini, masa seorang tamu disambut dengan care ini. Kerinduan terhadap kekasih tiba-tiba dihempas kecemasan yang menghebat dalam diri Helian Kong. Tak seorang pun dari orang-orang itu pernah dikenalnya dan entah kenapa mereka ada di rumah itu dengan membawa senjata. Ia melangkah maju untuk mendorong pintu yang terbuka sedikit itu. Lelaki yang di belakang pintu mencoba menahannya, balikan dibantu beberapa temannya. Tapi tenaga gabungan mereka tetap tak bisa menandingi tenaga Helian Kong. Penahan-penahan pintu itu berpelantingan roboh ke belakang dan daun pintu pun terbuka lebar. Kini Belian Kong melihat jelas di halaman itu ada 15 orang lelaki bersenjata. Semuanya menatap penuh kecurigaan kepada Helian Kong, senjata-senjata mereka sudah disiapkan untuk menyerang. Bahkan dari halaman samping bermunculan beberapa orang lagi, lagak mereka benar-benar seperti menemui musuh besar. Memang Helian Kong tahu keluarga Tan punya beberapa bujang pembantu, sebuah keluarga yang agak terpandang, namun bujang-bujang itu pun semuanya mengenal Helian Kong. Kini dari mana datangnya lelaki-lelaki bertampang gali ini? Apakah keluarga Tan masih berdiam di sini? Tanya Helian Kong. Rumah ini didiami keponakannya, Ting Ibako, kakak Ting, jawab lelaki yang menjenguk keluar tadi. Ia baru saja bangun dari jatuhnya dan tangannya sudah menggenggam tangke golok rat-rat. Ting Boanwi maksudmu? Ya, aku ingin menemuinya. Lelaki-lelaki itu saling berpandangan, seolah mencari persetujuan tanpa kata. Lalu lelaki yang menjenguk keluar tadi berkata, baik, akan kupanggilkan Ting Ibako. Tetaplah di situ dan jangan kemana-mana. Benar-benar bukan sambutan yang ramah, sama sekali di luar dugaan, membuat perasaan Helian Kong jadi tidak enak. Tapi mudah-mudahan sikap itu tidak mewakili sikap keluarga itu. Sementara menunggu keluarnya Ting Hoanwi, Helian Kong menyapukan pandangannya untuk memperhatikan keadaan rumah itu. Alangkah banyak perubahannya, meski bentuk aslinya masih meninggalkan jejak. Rumah itu sekarang nampak mewah, sehingga Helian Kong malah merasa agak asing. Seandainya ia tidak benar-benar hapal letak runah kekasihnya di kampung itu tentu ia mengira dirinya sudah tersesat masuk ke rumah orang tak dikenal. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah muncul dua orang beriringan. Yang satu i alasi. Ganjal pintu tadi sedang yang satu lagi membuat Helian Kong bimbang, benarkah yang dilihatnya itu Ting Hoanwi atau bukan? Maklum, dulu Ting Hoanwi berdandan ringkas, sederhana, dandanan kaum petani perdesaan pada umumnya. Bahkan tidak jarang bertelanjang dada kalau sedang bekerja di ladang atau di kandang ternak. Tapi yang muncul kini adalah seorang bertubuh agak gemuk dan berkumis, berdandan perlente dengan jubah satin biru laut, tangan kanannya memegang pipa tembakau dari gading. Akong panggilan itulah yang membuat Helian Kong merasa pasti bahwa yang dihadapinya itu benar-benar. Ting Hoanwi kenapa tidak kirim kabar dulu bahwa engkau akan kemari? Helian Kong melangkah menyongsong sambil tersenyum, memang aku sebenarnya tidak ada rencana kemari. Wah, kulihat kau tambah makmur ya. Kedua saudara seperguruan itu saling menyongsong sambil mengembangkan tangan. Sedang yang satu lagi membuat Kelian Kong bimbang, benarkah yang dilihatnya itu Ting Hoanwi atau bukan? Lalu berpelukan. Kemudian Helian Kong mundur selangkah untuk mengamati-amati pakaian bagus sobatnya itu. Kau seperti jutawan muda. Kerja apa sekarang, Ahokan? Inilah pertanyaan yang membuat Ting Hoanwi gelagapan sejenak dan membuang muka untuk menghindari tatapan tajam Helian Kong. Jawabannya agak terbata, yaa sedikit. Sedikit aku belajar dagang, dengan modal tinggalan paman. Titik. Untung saja pikiran Helian Kong sedang dipenuhi soal tanuan-wan, sehingga sikap Ting Hoanwi yang agak gajil itu lolos dari perhatiannya. Sementara itu, Ting Hoanwi lalu menghadap ke arah orang-orang bersenjata itu sambil merangkul Helian Kong, katanya, Saudara-saudaraku perkenalkan inilah saudara seperguruanku yang ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari diriku yang tidak becus ini. Dia juga seorang perwira dalam tentara kerajaan. Sambil berkata demikian, Ting Hoanwi mundur sedikit dan dari belakang Helian Kong. Dia memberi isyarat kedipan matuk kepada orang, orang bersenjata itu. Sebagian dari mereka agak kebingungan menafsirkan isyarat itu, disuruh membacok atau bagaimana? Untung ada di antara mereka yang lumayan cerdas sehingga cepat mengerti maunya Ting Hoanwi. Mereka lalu menyarungkan senjata dan memberi hormat kepada Helian Kong. Si ganja pintu tadi berkata dengan sopan mewakili teman-temannya, Ah, kiranya kami berhadapan dengan Helian Taijin yang sudah lama kami dengar nama besarnya dan kegagawannya. Maafkan kekasaran sikap kami tadi. Di belakang punggung Helian Kong Ting Hoanwi mengangguk puas. Lalu ia menepuk pundak Helian Kong sambil mengajak dengan ramah, Ah Kong, ayo kita duduk-duduk di dalam. Dan kepada orang-orangnya, Ting Hoanwi berpesan serius, tetaplah berjaga dengan waspada. Baik, to'a ko sahut orang-orang itu serempak. Diam-diam Helian Kong merasa hubungan antara Ting Hoanwi dan orang-orangnya itu agak janggal, tidak lazim. Kalau mereka anak buah atau pelayan di rumah itu, tentu akan memanggil cujin, majikan, atau to'aya, cuwan besar, atau titik sejenisnya. Panggilan to'a ko, kakak, itu mengingatkan Helian Kong akan panggilan dalam organisasi-organisasi sindikat bawah tanah. Dalam kelompok macam itu memang sering digunakan panggilan bernada kekeluargaan untuk menjaga kekompakan, kompak dalam melakukan kejahatan. Berbeda dengan sebutan-sebutan resmi sesuai dengan kedudukan masing-masing yang biasa dalam organisasi terbuka. Namun Helian Kong tidak berkata apa-apa. Ia ikuti saja Ting Hoanwi berjalan masuk. Ia masih agak kikuk untuk langsung menanyakan Tan Wan Wan, sementara Ting Hoanwi yang terus menyerocos di sampingnya itu tidak. Sepatah kata pun menyebut-nyebut tentang Tan Wan Wan. Setelah melewati ruang depan yang memang mirip aula markas sindikat dengan senjata-senjata dalam rak berjajar sepanjang tembok, lalu mereka berbelok dan masuk ke ruang tengah. Dan di ruangan tengah inilah Helian Kong berhenti karena tertegun kaget. Di tengah-tengah tembok dan merapat tembok, ada meja sembahyang yang komplit. Yang membuat Helian Kong tertegun adalah nama-nama yang tertulis di atas sepasang papan arwah yang disembahyangi di situ itulah nama ayah dan ibu Tan Wan Wan. Jadi suami istri yang ramah dan dikenal baik oleh Helian Kong itu ternyata sudah pindah ke lewat jauh tempatnya. Helian Kong terharu. Namun ia juga mengerutkan kening melihat biarpun meja sembahyang itu cukup mewah, sesajiannya komplit, lilin-lilinnya menyala, namun di tempat menancapkan hiu tidak ada bekas-bekasnya kalau sering disembahyangi. Mungkinkah Ting Ho Anwi tidak pernah menyembahyangi paman dan bibinya yang telah merawatnya sejak kecil? Helian Kong masih ingat betapa baiknya suami istri almarhum itu kepada Ting Ho Anwi yang yatim piatu itu, seperti kepada anaknya sendiri. Karena Helian KBNG berhenti melangkah, Ting Ho Anwi juga berhenti. Ketika tahu Helian Kong sedang menatap meja sembahyang itu, cepat-cepat Ting Ho Anwi menarik nafas untuk mendemonstrasikan suatu kesedihan. Sebelum ditanya sudah menjelaskan dulu, paman wafat tiga tahun yang lalu karena kesehatannya yang memburuk, bibi menyusul setahun kemudian. Ah, betapa aku merasa amat kehilangan mereka, karena aku sudah ditinggal kedua orang tuaku ketika umur dua tahun. Paman dan bibi adalah pengganti, pengganti kedua orang tuaku. Sejenak Helian Kong lupa kepada Tan Wan Wan. Katanya, Ah Ho An, kalau ada hiu aku ingin sembahyang. Hiu? Tentu saja selalu tersedia, sahut Ting Ho Anwi tanpa pikir panjang, namun kemudian terperangah dan tersipu sendiri sebab di meja itu tidak ada hiu. Ia kelabahkan. Di meja tidak ada hiu, di seluruh ruangan itu juga tidak ada, dan Ting Ho Anwi pura-pura sibuk mencari-cari, lo, kok habis? Wah, benar-benar aku lupa. Ketika tadi pagi aku bersembahyang, rupanya itulah batang-batang hiu yang terakhir. Biarku suruh orangku beli di warung sebentar. Bergegasya ke belakang untuk menyuruh seorang pembantunya, lalu kembali ke ruangan tengah untuk menemui Hiu Lian Kong. Akong, sementara menunggu hiu itu, mari minum teh dulu di ruangan belakang. Terpaksa Lian Kong cuma memberi hormat kepada setasang papan arwah itu tanpa hiu, dengan membungkuk dalam-dalam tiga kali. Dengan agak canggung Ting Ho Anwi menempatkan diri di samping meja, membalas tiap penghormatan yang sama, menjalankan kedudukannya sebagai Hao Lam, anak lelaki yang berkabung. Setelah itu barulah mereka keseram di belakang untuk duduk-duduk menghadap kebun bunga yang ada kolam ikannya. Seorang pembantu perempuan mengantarkan teh. Dan sampai dua cangkir teh habis dihirup oleh Lian Kong, Tan Wan Wan yang dirindukannya belum nampak batang hidung fa. Ting Ho Anwi memang bicara terlalu banyak, tapi tak sepatah katapun menyebut tentang Tan Wan Wan. Akong, sebagai seorang perwira di zaman perang ini, kenapa sempat juga kau tinggalkan pasukanmu untuk datang kemari? Aku minta cuti sebentar dari Panglima Atasanku, minta izin pergi ke Teng Hang karena mendengar kabar kalau Su Hao, Guru, jatuh sakit. Dalam perjalanan kembali dari Teng Hang ke Pak Hiya itulah aku sengaja mampir kemari untuk menjenguk Wan. Cepat-cepat Ting Ho Anwi menghadang dengan pertanyaan lain yang mengarah ke jurusan lain, Oh, bagaimana keadaan Su Hu sekarang? Su Hu sudah wafat. Oh, kembali Ting Ho Anwi berusaha kelihatan sedih. Sedangkan Helian Kong bertanya, Ah Ho An, apakah berita tentang sakitnya? Su Hu tidak sampai kepadamu. Ku dengar dari salah seorang murid bahwa kau juga sudah diberi kabar, kenapa tidak datang? Su Hu tidak menikah sampai akhir hayatnya, dan sebagai gantinya dia menganggap kita berdua sebagai anak-anaknya sendiri. Sampai menjelang ajalnya pun dia masih mengharap untuk bertemu kau terakhir kalinya, tapi dia kecewa karena kau tidak datang. Ting Ho Anwi tidak berani menentang sorot Meto Helian Kong yang seolah menegur itu. Jawabnya sambil menarik nafas, Yah, aku pun begitu menyesal tidak dapat menunggui Su Hu di saat-saat terakhirnya. Tapi Yah bagaimana? Ya, aku benar-benar amat sibuk belakangan ini usahaku maju pesat dan menuntut sepenuh perhatianku. Urusan penting antri di depanku tak habis-habisnya. Hari geng Beng tahun depan aku berjanji akan mendatangi makam Su Hu di Teng Hang untuk membakar dupa. Helian Kong tidak menjawab. Ia cuma merasa bahwa Ting Ho Anwi sekarang benar-benar berbeda dengan Ting Ho Anwi yang dulu. Mungkinkah hidupnya yang makmur itu mempengaruhi juga kepribadiannya? Alangkah besar budi gurunya yang telah memberikan ilmunya dengan tekun, Tapi untuk menjenguk di saat gurunya menjelang ajal pun ternyata Ting Ho Anwi tidak sempat. Biarpun sudah diberi kabar. Maka nasib Tan Wan Wan jadi menggelisahkan Helian Kong. Tak sabar lagi, Helian Kong menyingkirkan rasa sungkannya dan menanyakan perihal gadis itu, Ah Ho An, di mana Wan Wan? Kenapa sejak tadi dia belum kulihat? Rupanya jauh sebelum hal itu ditanyakan, Ting Ho Anwi sudah siap akan jawabannya namun ketika menjawab Toh harus dengan jidat agak berkeringat dan gugup, Aku-aku, mintakan maaf buat adik sepupuku itu, Ah Kong. Terus terang saja, terus terang saja dia. Sudah, ya sudah. Keruan saja Helian Kong jadi ikut-ikutan berkeringat dingin melihat sikap Ting Ho Anwi itu. Ia membayangkan jangan-jangan di meja sembah yang tadi masih ada satu papan arwah yang kelupaan ditaruh di situ. Dia kenapa tak terasa Helian Kong mencengkeram pegangan kursinya kuat-kuat. Dua tahun yang lalu, setelah ibunya meninggal dunia, Wan Wan lalu. Cengkeraman Helian Kong pada pegangan kursi tambah kuat, sampai jari-jarinya memutih. Ting Ho Anwi juga tegang karena kuatir kalau Helian Kong marah mendengar kabar tentang Tan Wan Wan. Tapi sudah setengah jalan, terpaksa ia maju terus. Setelah bibiku meninggal, tiba-tiba kami dengar kabar bahwa tentara kerajaan mengalami kekalahan hebat di wilayah barat laut, sehingga harus mundur ratusan lidangan membawa kerusakan hebat. Kabar itu terlalu dibesar-besarkan oleh pihak pemberontak, Geram Hi Lian Kong. Sekarang ini, Jenderal San Toan Teng telah mendirikan markas komando di Tongkoan. Berandal-berandal pemberontak itu jangan harap bisa melewati garis pertahanan Jenderal San, bahkan Jenderal San yang akan maju pada kesempatan yang tepat untuk memotong leher licu seng. Rupanya emosi Helian Kong bangkit, karena dia pun ikut dalam pertempuran dasyat itu dua tahun yang lalu. Tapi saat itu yang nomor satu ingin diketahuinya ialah nasib Tan Wan Wan, kekasihnya. Ting Ho Anwi sejenak melirik wajah Helian Kong, lalu melanjutkan ceritanya yang tadi, aku tidak tahu bagaimana yang sebenarnya, cuma dengar-dengar saja. Yang jelas berita itu mencemaskan Wan, Wan, eh, bukan cuma Wan. Wan tetapi seluruh keluarga, aku juga. Aku mengupah seorang untuk mencari kabar tentang dirimu, menyelidiki daerah pertempuran itu. Orang itu kembali dengan kabar yang menambah kecemasan kami, ya. Tapi ini kata orang itu lho, katanya tentara kerajaan Beng mundur ratusan li dalam keadaan parah, delapan dari sepuluh prajuritnya terbunuh. Orang itu tidak dapat menilai keadaan yang sebenarnya, lagi-lagi Helian Kong menjadi panas hatinya. Tentara kerajaan memang mundur, tapi mundur teratur dalam posisi bertahan yang kuat. Untuk menyusun kekuatan guna menyiapkan serangan balik yang dirasyat. Kabar itu membuat Wan-Wan tidak berani mengharap dirimu lagi, takut kecewa. Ia yakin kau gugur, sebab ia tahu atakmu yang keras. Dalam pertempuran itu tentu kau tidak di garis belakang saja melainkan maju paling depan. Gagal mendapat berita tentang dirimu, Wan-Wan lalu dengan sedih mendapat kesimpulan bahwa kau sudah gugur. Terus, setahun setelah itu, hati Wan-Wan agak terobati sebab ia berkenalan dengan seorang pemuda dari Soh Chiu. Kemudian dia menikah dengan pemuda itu lalu diboyong ke Soh Chiu. Yah, begitulah. Wajah Helian Kong memucat, tatapan matanya memudar hampir-hampir kosong. Dengan lesu diletakkannya punggungnya ke sandaran kursi. Hatinya ditikam kekecewaan yang dirasyat. Kekasihnya telah menjadi milik orang lain. Beberapa saat lamanya ruangan itu dicengkam kesunyian, Helian Kong duduk mematung tanpa kata. Ting Ho Anwi juga membisu namun dengan jantung berdebar-debar tegang. Akankah Helian Kong mempercayai ceritanya? Mudah-mudahan begitu. Dan kini ia menanti reaksinya. Tapi karena sekian lama Helian Kong membeisu terus, tidak tahan lagi ia berkata, seandainya Wanwan tahu kau masih hidup, tentu. Helian Kong cepat-cepat menggerakkan tangannya sebagai isyarat agar Ting Ho Anwi menghentikan kata-katanya. Suaranya gemetar dan lemah, aku tidak menyalahkan kau ataupun Wanwan sebab kalian sudah melakukan apa yang kalian bisa. Aku paham. Aku tidak berhak menyuruh Wanwan menghabiskan waktu hanya untuk menunggu seorang yang tak tentu mati hidupnya di medan perang, seperti aku ini. Dia pun berhak merencanakan masa depannya sendiri. Aku tidak menyalahkan dia. Akong. Aku tidak menyalahkan dia, aku tidak menyalahkan dia. Dan suatu peristiwa amat langka kini dilihat Ting Ho Anwi. Sahabatnya yang berjiwa tegar itu kini mengalirkan air mata. Namun Ting Ho Anwi boleh merasa lega bahwa Helian Kong kelihatan mempercayai ceritanya, sebab celakalah dirinya kalau sampai tidak percaya. Akong, istirahatlah beberapa hari di sini. Aku tahu betapa besar pengabdianmu kepada negara, tapi tenangkan dulu jiwamu yang goncang di tempat yang tenang ini, yang jauh dari bisingnya perperangan. Bijaksana kalau untuk sementara waktu kau mengambil jarak dengan kesibuk kamu sehari-hari. Tanda petik. Helian Kong mengangguk-angguk dan menggunakan ujung telunjuknya untuk mengusap air matanya. Air matanya begitu sedikit sehingga bersih cukup dengan satu usapan. Ketika itulah pembantu Ting Ho Anwi yang tadi disuruh membeli hiu, telah datang kembali dari warung. Helian Kong pun kemudian melaksanakan maksudnya yang semula untuk bersembah yang di depan meja abu sepasang calon mertua yang ternyata batal jadi mertua itu. Namun hal itu tidak mengurangi rasa khidmatnya dalam bersembah yang suami istri yang sudah almarhum itu meninggalkan kebaikan yang cukup besar kepada dirinya. Tanda bintang. Siang itu Helian Kong tidur di sebuah kamar yang mewah, bahkan kuda Helian Kong juga ikut dimanjakan dengan dikandangkan, diberi makanan, dimandikan, disikat bulunya. Tubuh Heliar Kong seolah terbuat dari besi, bukan karena tergembeleng di perguruan silat saja, tapi juga di medan-medan pertempuran yang belasan kali dialami. Jiwanya juga bukan jiwa yang rapuh dan cengeng. Namun ia masih manusia dan belum jadi malaikat, maka berita tentang Tan Wan Wan itu cukup menggoncangkan jiwanya. Ia merasa lelah, ia butuh istirahat bukan buat tubuhnya namun jiwanya. Ia tidur pula sampai sore dan ketika ia bangun maka pembantu-pembantu Ting Ho Anwi sudah mulai menyalakan lilin-lilin dan lampion-lampion di seluruh sudut rumah besar itu. Salah seorang pembantu Ting Ho Anwi membangunkannya, bahkan siap membawakan air hangat yang dituangkan ke sebuah tong besar yang digotong ke dalam kamar Helian Kong. Bahkan ada seorang wanita muda berbaju lengan pendek yang siap membantunya mandi, misalnya menggosokkan punggung. Pelayanan yang tersedia itu terasa kelewat mewah bagi Helian Kong, prajurit medan yang sering harus mandi di tempat-tempat kurang bersih, etaubahkan tidak mandi selama berhari-hari. Maka Helian Kong pikir, boleh juga sekali-sekali dirinya menikmati pelayanan seperti seorang pangeran. Selama menikmati kemewahan itu, tak terasa ia berpikir, tak kusangka dalam lima tahun ini gaya hidup Ho Anwi sudah berubah begini banyak. Usahanya pasti menghasilkan untung besar, sehingga sanggup memiliyai gaya hidup macam ini. Selesai mandi, Helian Kong hendak disuruh memakai jubah sutra yang di dalam rumah itu disebut pakaian sore. Tetapi Helian Kong membawa bekal pakaian sendiri, maka ia tetap lebih suka memakai pakaian kain katunnya yang tebal dan kuat, berpotongan ringkas. Di mana tuan muda kalian tanyanya kepada pelayan-pelayan yang sedang menyingkir kantong air besar dari kamarnya. Chu Jin sedang di ruangan depan, sedang ada beberapa tamu. Orang-orang ini benar-benar membantu rumah tangga, karena itu mereka memanggil Ting Ho Anwi dengan sebuta Chu Jin, Bukan to aku. Karena Helian Kong tidak ingin mengganggu Ting Ho Anwi yang barangkali sedang bicara urusan dagang dengan tamunya, maka ia menuju ke kebun bunga di belakang, menghirup udara sore yang segar. Dulu ia sering juga berada di tempat itu bersama Tan Wan Wan belum jadi menantu tapi oleh orang seisi rumah sudah dianggap keluarganya sendiri. Namun kini tempat itu sudah berubah banyak. Kandang kerbau sudah lenyap, seluruh halaman itu sudah disulap menjadi taman indah yang lazimnya terdapat di rumah orang-orang kaya. Ada kolam ikan, ada pagoda-pagoda kecil, bangku batu, jalan setapak berlapis batu putih, jembatan kecil di atas kolam, gunung-gunungan, rumpun bambu cebol. Tempat itu seolah memang diubah, sengaja untuk memutuskan hubungan ke masa lalu yang pahit. Tapi itu tak banyak menolong Helian Kong. Pemuda itu masih saja terkenang Tan Wan Wan. Di tempat itu ia pernah bersama gadis itu berbincang-bincang banyak, bercanda, bertengkar, sama-sama berangan-angan membayangkan masa depan yang mereka bayangkan lebih indah dari kenyataan. Dulu. Kini Tan Wan Wan pasti sedang berada di sebuah taman yang jauh lebih indah, di rumah suaminya yang kaya raya di Soh Ciu. Helian Kong menarik napas. Bukan kesalahannya keluh Helian Kong. Sendirian. Goresan-goresan warna jingga di dinding langit barat membuat Helian Kong merasa makin sepi. Tiba-tiba ia merasa hirup pikuk nefa pertempuran masih belum menguasai jiwanya lebih pedih dari kesepian itu. Ia memutar tubuh, membelakangi sisa-sisa warna senja itu, menghadapkan wajahnya ke arah tenggara, ke arah kota Soh Ciu yang berjarak ratusan kilometer. Gumamnya, ku harap kau temukan kebahagiaan lebih besar di sana, itu sudah cukup bajiku. Angin lembut mengusapnya, seolah menghiburnya. Angin itu agak berbau asin. Tiba-tiba Helian Kong menjadi haran. Di tempat yang jauh dari laut ini kenapa terasa bawang garam? Ia lalu menyapukan pandangannya, sampai dilihatnya di sudut taman itu ada sebuah bangunan kayu yang mirip kota keraksasa ditaruh begitu saja, rapat, tanpa jendela. Bangunan itu memang tidak jelek, namun jelas diletakkan di situ tanpa maksud memperindah taman. Tak terasa Helian Kong melangkah mendekati bangunan kayu itu dan angin yang asin makin tajam menerpah hidungnya. Hubungan Helian Kong dengan keluarga Tan Wan Wan memang cukup akrab, sudah biasa Helian Kong berkeliaran di rumah itu. Maka Helian Kong lalu mendekati bangunan kayu itu dan mendorong pintunya sehingga terbuka. Suasana dalamnya remang-remang tanpa lampu. Lantai bangunan itu titik iuga dari papan veng disusun lebih tinggi dua jengkal dari tanah. Dan di dalam ruangan nyu ada keranjang-keranjang rotan dan karung bertumpuk-tumpuk yang penuh dengan garam, memenuhi sebagian besar ruangan itu. Garam. Saat itu seluruh provinsi Hopak dan Soateng sedang menjerit kekurangan garam. Pengiriman garam dari pesisir mengalami hambatan oleh orang-orangnya pemberontak yang menyusup. Itulah salah satu usaha kaum pemberontak untuk menggelisahkan penduduk agar pemerintah kerajaan segera roboh. Karena garam memang merupakan bahan yang penting, maka akibatnya segera dirasakan rakyat. Kalaupun ada garam yang berhasil lolos dari blokade, harganya naik setinggi langit. Akhirnya hanya di dapur orang-orang banyak duit saja yang bisa mendapatkan garam. Helian Kong tahu hal itu. Nanun kini dilihatnya garam tertimbun sebanyak itu. Pantas kalau gaya hidup Ting Hoanwi yang dulunya bersahaja, kini tiba-tiba begitu mewah. Timbul dugaan Helian Kong, apakah Ting Hoanwi sudah menjadi kaki tangan licu seng? Ataukah menimbun garam sebanyak itu sekedar untuk memanfaatkan situasi sulit demi keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya? Bagi Helian Kong, dugaan pertama maupun kedua sama-sama tidak menyenangkan. Tapi semuanya baru dugaan, harus ditanyakan sendiri kepada Ting Hoanwi kalau mau lebih jelas. Bukannya Helian Kong mau ikut campur atau mengatur orang lain, namun dia pun punya prinsip yang tegas untuk menentukan siapa yang boleh jadi temannya dan siapa yang tidak. Kebetulan waktu itu terlihat Ting Hoanwi sedang melangkah menyeberangi taman. Melihat Helian Kong munculnya dari arah pondok kayu itu, Ting Hoanwi terkejut. Tapi lalu cepat-cepat tertawa sambil berkata, Akong, hidangan malam sudah disiapkan. Tamu-tamumu sudah pergi? Sudah. Aku ingin tanya satu soal denganmu, ya, sambil makan. Baik. Tidak lama kemudian, keduanya sudah duduk di meja makan yang bundar. Helian Kong melihat betapa berlimpahnya hidangan yang tersedia, bisa membuat orang lupa kalau jaman itu adalah jaman perang, jaman kesulitan. Dan di luar dugaan, sebelum Helian Kong bertanya, malahan Ting Hoanwi sudah bicara lebih dulu, aku menduga tentunya kau mau bicara soal garam itu bukan? Helian Kong menunda sepotong daging di ujung sumpitnya yang hampir masuk mulut. Ya, sahutnya. Ting Hoanwi mengangguk-angguk, ku gunakan itu untuk menolong banyak orang yang sekarang kesulitan mendapat garam. Kuputuskan untuk mempertaruhkan nyawa demi banyak orang, ku tembus pagar betis begundal-begundal licu sengbeng menghambat pengiriman garam dari persisir. Apa benar pengikut-pengikut si pemberontak itu sudah berani bekerja demikian jauh di garis belakang tentara kerajaan beng? Bukan campur tangan langsung, tapi menggunakan sindikat-sindikat bawah tanah yang sudah dipengaruhi. Akong, di sepanjang tepian sungai Hengho dan di pantai timur bertebaran ratusan sindikat macam itu. Dan boleh dikata 80% sudah terbujuk oleh licu seng, merekalah kepanjangan tangan licu seng di garis belakang tentara kita. Merekalah biang kesulitan garam belakangan ini. Dan kalaupun ada garam yang bisa lolos dari blokade mereka, harganya mencekik leher. Kau termasuk sindikat atau perorangan ah, mana bisa aku bekerja sendirian? Aku memang menghimpun beberapa teman-teman yang bisa dibilang, yah, rela berjuang demi rakyat. Lalu kami selundupkan garam dari pesisir timur, lolos dari hadangan orang-orang licu seng. Terus kau bagikan kepada penduduk dengan gratis, begitu? Ah, masa gratis? Memangnya tidak menghitung uang yang kamu gunakan untuk membeli dari para pembuat garam juga ongkos-ongkos perialanan tentunya tidak kuberikan dengan gratis, tapi kujual dengan harga terjangkau, sekedar supaya kami tidak rugi. Sedangkan modal tenaga dan pertaruhan nyawa tidak kami hitung, anggap saja berjuang demi rakyat. Gagah sekali gaya Ting Ho Anwi ketika mengucapkan kalimat terakhir itu sambil menatap untuk menunggu tanggapan Helian Kong. Helian Kong mengangguk-anggukan kepala dan bersantap dengan lebih santai. Ganjalan hatinya mulai mencair. Merasa mendapat simpati, Ting Ho Anwi lalu menyodorkan masalah. Tapi belakangan ini ada kesulitan, kesulitan? Ya, dalam perjalanan pengangkutan garam yang terakhir, kira-kira sebulan yang lalu, kami bentrok dengan sindikat yang kuat kaki tangan licu seng. Mereka mencoba menghadang dan merebut garam yang kami bawa. Beberapa musuh terbunuh, tapi seorang anak buahku tertangkap. Lalu kalian tolong? Sudah kami coba, tapi gagal. Dia dibawa musuh. Aku kuatir orangku itu tidak tahan siksaan musuh, lalu dia akan menunjukkan tempat ini. Itulah sebabnya kami di sini selalu harus waspada. Kini mengertilah Helian Kong kenapa banyak orang bersenjata menjaga rumah itu. Rupanya mereka dipersiapkan untuk menghadapi pihak yang oleh Ting Ho Anwi dikatakan sindikat yang menjadi kaki tangan licu seng itu. Dan sore itu Helian Kong melihat umlah orang yang berjaga-jaga itu meningkat, semuanya ada 30 orang. Dibantu beberapa anjing yang besar dan galak untuk mengawasi halaman belakang dan samping. Ah Ho An, yang kau lakukan itu menunjukkan bahwa kau memihak pemerintah yang syah. Dalam keadaan sulit seperti ini, kenapa tidak? Minta bantuan tentara kerajaan di pos terdekat? Perlahan Ting Ho Anwi meletakkan sumpit, menarik napas beberapa kali dan menjawab dengan wajah murung, ini pun masalah besar. Menghadapi kaki tangan pemberontak itu aku masih tidak gentar, anggap saja kekuatah mereka seimbang dengan kami. Tapi kesulitan terbesar bisa jadi datangnya dari maaf, justru. Dari pihak tentara kerajaan. Ting Ho Anwi menyelipkan permintaan maafnya, sebab ia tidak melupakan kalau yang dihadapi adalah seorang perwira. Helian Kong sendiri sudah maklum betapa banyak orang-orang korup dalam tubuh pemerintah, entah sipil entah militer. Ia sudah bisa membayangkan kesulitan apa yang bakal dihadapi Ting Ho Anwi kalau melaporkan kasusnya ke pihak tentara kerajaan. Bukan mendapat bantuan, bisa, jadi malahan akan ketambahan masalah baru. Tapi Helian Kong bukan jenis orang yang suka buruk muka cermin di belah karena itu. Lah masih bertanya juga, kesulitan apa yang kau khawatirkan datang dari pihak tentara kerajaan? Sahut Ting Ho Anwi, kalau urusan ini diketahui mereka, malah aku akan terjepit. Di satu pihak dirusuhi orang-orangnya licu seng, dari lain pihak pasti akan diperas habis-habisan oleh para orang korup dalam tentara kerajaan. Mungkin aku akan diancam dengan tuduhan macam-macam, dan untuk lepas dari tuduhan itu pastilah dibutuhkan uang tidak sedikit. Para pemerasku pasti tak mau tahu kalau aku sampai begini tak lain hanya demi rakyat yang menderita, bukan memperkaya diri. Mereka takkan mau tahu soal itu, taunya ia memanfaatkan kesempatan untuk memeras sebanyak-banyaknya. Biarpun baru makan sedikit, dan makanannya pun cukup lezat, nanun nafsu makan Helian Kong tiba-tiba lenyap. Pelan-pelan ia pun meletakkan sumpitnya. Apa yang dikatakan Ting Ho Anwi itu bukan omong kosong, tapi kenyataan yang banyak. Terjadi di mana-mana. Kerajaan Beng saat itu sedang menghadapi dua musuh berbahaya. Dalam negeri ada pemberontakan licu seng yang makin meluas di wilayah barat laut, bahkan mulai merembes ke wilayah tengah, sedang di luar perbatasan timur laut ada kerayaan Cheng Manchu, yang memendam nafsu ekspansi yang berbahaya. Namun banyak pembesar kerajaan Beng yang seolah lupa bahaya itu, melupakan tanggung jawab dan berlomba mengeruk keuntungan pribadi, tanpa mempedulikan kalau tindakan mereka menimbulkan kebencian rakyat dan melemahkan negara. Helian Kong menyambar poci arak, dituangkannya isinya langsung ke mulutnya tanpa cawan, sebagian berceceran membasai lebar dan dadanya. Habis satu poci, disambarnya poci lainnya untuk dikosongkan pula, seolah dengan demikian ia ingin melarutkan kejengkelan dan kekecewaan yang menggumpal menyesakan dadanya. Araklah jawabannya, biarpun cuma jawaban semu dan sementara. Ting Ho Anwi membiarkan saja Helian Kong minum arak. Tidak apa-apa kalau sahabatnya itu mabuk sedikit, malahan akan bisa digunakan tenaganya demi keuntungannya. Tidak heran kalau Ting Ho Anwi malahan memberi isyarat kepada seorang pelayannya agar mengambilkan arak lagi. Begitulah kesulitanku, akong kata Ting Ho Anwi kemudian dengan mimik muka yang berusaha menarik belas kasihan, keinginanku cuma meringankan penderitaan banyak orang, tidak taunya malah celaka, macam ini. Tiba-tiba Helian Kong mengebrak meja dan berkata dengan keras, kalau musuh datang, aku akan bertempur di pihakmu. Memang pernyataan seperti itulah yang diharapkan Ting Ho Anwi. Ia mengangguk-angguk puas sambil berkata, kalau demikian aku tidak perlu lagi gentar kepada siapapun. Pelayan dia tang mendekat membawa poci arak di atas nampan, Helian Kong langsung menyambar poci itu dan arak pun kembali memasuki mulutnya seperti pancuran. Setelah meletakkan poci yang tetap kosong, Helian Kong dengan muka merah karena pengaruh arak, berkata kepada pelayan, ambilkan pedang di kamarku. Tanda petik. Bergegas pelayan itu ke kamar Helian Kong, dan kembalinya ia membawa pedang yang sarungnya baja hitam, sedangkan pada bagian yang menghubungkan antara gagang dan batang pedang dihias ukiran seekor elang yang sedang mementang sayap. Tadi ketika Helian Kong datang, Ting Ho Anwi belum sempat memperhatikan pedang yang dibawanya. Kini setelah melihat jelas pedang itu, diam-diam Ting Ho Anwi merasa agak iri. Karena ia tahu pedang itu adalah Tia Teng Pohiam, pedang pusaka elang besi, yang tajam amat, dulu disandang oleh gurunya. Menurut peraturan perguruan, murid yang mewarisi pedang itu berarti juga mewarisi kedudukan sebagai ketua Tia Teng Bun, perguruan elang besi, dan kitab pusaka Tia Teng Pit Kip. Kini, melihat pedang itu sudah di tangan Helian Kong, berarti dia sudah menjadi ketua Tia Teng Bun menggantikan gurunya. Demi tata tertib perguruan, Ting Ho Anwi bangkit dari kursinya lalu menghormat pedang itu, kemudian menghormat Helian Kong pula sambil berkata, Ting Ho Anwi, murid angkatan ke-6, memberi hormat dan mengucapkan selamat kepada Bun Chu, ketua. Perguruan Tia Teng Bun semula berasal dari Siow Lim Pai. Kira-kira 100 tahun sebelumnya ada seorang pesilat berbakat dari Siow Lim Pai yang memisahkan diri dan mendirikan aliran silatnya sendiri. Tia Teng Tun tergolong kelompok kecil, murid-muridnya dari seluruh negeri kalau dikumpulkan semua juga pasti tidak berjumlah lebih dari 50 orang. Namun perguruan kecil itu disegani karena banyak tokoh-tokohnya yang tangguh. Karena itulah Tia Teng Bun tidak mungkin dikesampingkan dalam berbagai urusan. Ting Ho Anwi mengimpikan, seandainya dirinya bisa menjadi ketua Tia Teng Bun, tentu akan banyak membantu kelancaran usahanya. Namun kini dilihatnya pedang lambang kekuasaan ketua itu sudah di tangan Helian Kong, ya apa boleh buat. Cepat Helian Kong membangunkan Ting Ho Anwi dari berlututnya, sudahlah ha-haan. Di luar acara-acara resmi perguruan, kita tetap teman biasa dan bersikaplah seperti biasa saja. Ting Ho Anwi duduk kembali dan siap melanjutkan perjamuan. Tiba-tiba keheningan malam itu derobek suara anjing menggonggong di halaman samping dan belakang. Bahkan dari halaman depan terdengar suara lelaki-lelaki saling mementak dan mementurkan senjata. Jiugen akan kedatangan musuh dipertegas dengan laporan seorang anak buah Ting Ho Anwi yang berlari masuk ke ruang perjamuan itu, To'ako, musuh datang. Mendengar itu Ting Ho Anwi lalu berdiri, dengan gerakan sigap ia melepaskan jubah panjangnya, sehingga kini ia cuna berpakaian ringkas. Biarpun belakangan ini tubuhnya. Makin gemuk karena makin makmur, namun masih kelihatan keras dan kekar. Seorang pelayan menyodorkan pedangnya, lalu dia pun melangkah keluar disertai Helian Kong. Ternyata pertempuran sengit sudah berkobar di halaman depan. Musuh agaknya tidak mau datang seperti pencuri yang merunduk-runduk dari belakang, melainkan memilih untuk seperti garong yang mendobrak pintu dan menyerbu. Tanda bahwa mereka yakin akan kekuatan diri sendiri. Ting Ho Anwi dan Helian Kong sampai ke halaman depan. Di situ puluhan anak buah Ting Ho Anwi bertempur dengan puluhan orang yang semuanya memakai ikat kepala kuning. Pakaian para penyerbu itu beraneka ragam, ada yang seperti kuli dan ada pula yang seperti anak bangsawan, tapi ikat kepala kuning itu menyatukan mereka dalam satu barisan. Ikat kepala kuning menang merupakan tanda umum pengikut licu seng, sehingga pemberontakan itu sering disebut pula dengan pelangi kuning. Inilah gerakan yang ciri-cirinya agak meniru gerakan Tioka di jaman Kaisar Hanleng Tebelasan abad yang silam. Meniru pula gerakan Chu Go Anciang, leluhur dinasti Beng, dan kawan-kawannya ketika menumbangkan dinasti Go An, Mongol, tapi waktu itu Chu Go Anciang menggunakan warna merah sebagai lambang gerakannya, sehingga gerakannya dalam sejarah dikenal dengan pemberontakan serban merah. Karena Chu Go Anciang adalah penganut Tiaoyang Kau, agama penyembah matahari, dan warna merah diakini sebagai warna matahari. Pertempuran di halaman itu nampak seimbang, baik dari segi jumlah maupun mutu orang-orangnya. Kedua pihak terdiri dari lelaki-lelaki keras, petualang-petualang yang tidak berkedip melihat munkratnya darah, bahkan sering bau darah itu mereka rindukan. Tapi di pihak musuh ada dua orang yang belum turun gelanggang. Sikap mereka menunjukkan kalau mereka belum suka masuk ke gelanggang karena belum melihat adanya lawan yang setimpal. Yang seorang adalah lelaki ganteng berkumis, dan danannya mewah sehingga tidak mirip orang pergi bertempur namun pergi ke pesta. Karena pakaian mewahnya itu, ia jadi ada kesamaan dengan Ting Ho Anwi. Ia memanggul senjatanya berupa sepasang tongkat baja. Ia menonton jalannya pertempuran itu dengan sikap tersenyum-senyum congkak, yakin pihaknya akan mendapat kemenangan. Yang satu lagi sungguh kebalikannya dalam penampilan. Itulah seorang lelaki berumur kira-kira 30 tahun, yang tampangnya sungguh akan menimbulkan rasa kasihan kalau dia berjongkok di sudut pasar sambil menadahkan telapak tangan. Orang ini hanya setinggi pun da orang normal, amat kurus, sepasang lengannya nampak bagaikan ranting-ranting kering yang ditempelkan semelarangan saja di tubuhnya yang setipis papan cucian. Lebih memelas lagi, ia nampak bersandar, diambang pintu halaman. Dan setengah tidur, pakaian yang menempel di tubuhnya juga kelihatan semelarangan saja. Sementara itu si perlente yang membawa sepasang tongkat itu berubah sikap menjadi beringas setelah melihat keluarnya Ting Ho Anwi. Ia melangkah maju menembus syiruk pikuk nefak pertempuran, suaranya menggelegar penuh dendam. Ting Ho Anwi, akhirnya ku temukan juga sarang busuk tempatmu bersembunyi selama ini. Hihihi, malam ini aku akan mengambil pulang lima puluh karung garam yang telah kau rampas dengan licik, setelah kau menjebak kami dengan hidangan beracun. Kami juga akan menagih nyawa sembilan belas saudara kami yang tewas ketika itu. Sembilan belas nyawa harus ditukar sembilan belas nyawa pula, termasuk nyawamu. Mendengar tuduhan itu, Helian Kong serta merta menoleh kepada Ting Ho Anwi dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia membenci perbuatan licik seperti meracuni lewat makanan. Kini mendengar orang itu menuduh. Ting Ho Anwi berbuat demikian, Helian Kong jadi ingin mendengar penjelasan Ting Ho Anwi sendiri. Sebagai temannya selama bertahun-tahun, Ting Ho Anwi sudah hafal akan watak Helian Kong, apa yang disukainya dan apa yang dibencinya. Maka buru-buru ia menjelaskan, jangan percaya omong kosongnya, Akong. Dia cuma ingin menjelek-jelekan diriku, sebab aku telah menentang perbuatan mereka yang menyengsarakan rakyat. Siapa dia? Pemimpin gerombolan paling jahat di sepanjang Sungai Hang Ho, namanya Fo Akim Gun dan julukannya Tiat Bwe Gau, Buaya Buntut Besi. Banyak orang tak bersalah menjadi korbannya, dan belakangan ini ia diperalat licu. Seng untuk menghambat lalu lintas perdagangan di Sungai Hang Ho, agar negara jadi kacau. Itulah keterangan yang dicampuri hasutan, untuk mengobarkan kemarahan Helian Kong. Helian Kong yang baru saja kebanyakan minum arak itu memang terpengaruh. Geram ya? Kebetulan, kalau belum sempat ku penggalah leher licu seng, setidak-tidaknya bisa ku perteli dulu jari-jari tangannya Ye Ang menancapkan pengaruh di sepanjang Hang Ho, sementara itu di Arna telah terdengar jerit kematian dua kali berturut-turut. Tiat Bwe Gau Fo Akim Gun telah meremukan batok kepala mereka dengan sepasang tongkat balanya dan sambil berbuat demikian dia pan menghitung. Satu. Dua. Ting Ho Anwi Gusar, ia melompat ke Arna pula sambil mencabut pedang. Dua kali pedangnya berdesing bolak-balik dan dua anak buah Fo Akim Gun dibabatnya pula. Dia pun melakukannya sambil menghitung. Satu. Dua. Begitulah, dua nyawa dibalas dua nyawa, demikianlah hukum tak tertulis di dunia sindikat. Kuat lemahnya suatu kelompok ditentukan kesanggupan pemimpinnya dalam membela anak buahnya, tak peduli benar atau salah. Anak buah yang dibela sungguh-sungguh akan membalas dengan kesetiaan besar kepada kakak mereka. Karena itulah dalam dunia hit. Dua kali pedangnya berdesing bolak-balik dan dua anak buah Fo Akim Gun dibabatnya pula. Dia pun melakukannya sambil menghitung. Satu. Dua. M itu balas-membalas dilakukan tanpa pertimbangan moral, hanya hitungan angka yang diperlukan. Fo Akim Gun dan Ting Ho Anwi sama-sama paham hal ini. Fo Akim Gun harus membalaskan kematian saudara-saudaranya, begitu pula Ting Ho Anwi, agar mereka tetap kokoh bercokol sebagai pimpinan kelompok masing-masing. Setelah sama-sama mencabut dua nyawa, kedua pimpinan itu bergebrak dengan sengit. Dengan gerakan pekotok hai, bangau putih mencucuk ikan, ujung pedang Ting Ho Anwi lebih dulu meluncur ke dada Fo Akim Gun. Tak kalah tangkasnya Fo Akim Gun menyilangkan sepasang tongkatnya untuk menjepit dengan gerak sinji sik, gerakan angka 10, sebab gerakan silang itu memang membentuk angka 10, plus, dalam aksara Cina. Fo Akim Gun masih menambahkan lagi jejakan keras ke lutut Ting Ho Anwi. Terancam dua serangan, Ting Ho Anwi cepat melangkah ke samping sambil menaikan pedangnya, lalu turun kembali membacok pundak lawan dengan gerak hieng keng ih, elang lapar menyisik bulu. Kedua pimpinan gerombolan itu ternyata punya kemampuan silat yang seimbang. Maka kedua pihak sama-sama sulit untuk mendapat kesempatan menyerang dua jurus berturut-turut. Keduanya saling balas, sejurus dibalas sejurus, seperti sudah diatur gilirannya. Jadi seperti siswa-siswa perguruan silat yang sedang latihan Tui Ji Yu, serang menyerang dengan nurut dan teratur. Namun pertarungan mereka tetap berbahaya, sebab kedua pihak dengan sungguh-sungguh dan penuh kebencian berusaha untuk membinasakan lawan. Dari tepi arnah lian kong melihat permainan silat Ting Ho Anwi ternyata belum maju banyak sejak lima tahun yang lalu, diam-diam ia menyesalkan. Mungkin karena terlalu sibuk bisnis maka latihannya dilakukan. Seenaknya tidak lupa sama sekali, tapi juga tidak bersungguh-sungguh meningkatkannya. Untungnya cuma ketemu lawan sekali berfoakim gun pikir Helian Kong. Jadinya ya seimbang. Tapi Helian Kong belum ingin cepat-cepat terjun ke gelanggang. Sebagai seorang yang matang pengalaman di medan tempur, ia jadi punya semacam nai uri perang untuk tidak buru-buru memamerkan semua kekuatan di pihaknya. Masih harus ada suatu kekuatan yang tidak diperlihatkan, dibebaskan dari perhitungan musuh, sebagai kekuatan penentu di akhir pertempuran. Dia pun merasa pihak musuh juga berbuat demikian. Masih ada si pendek kurus yang masih saja enak-enak bersandar di ambang pintu gerbang dengan metu, terkantuk-kantuk. Wujud orang itu memang nampak begitu remeh, tapi Helian Kong tidak mau melakukan kecerobohan dengan meremehkannya. Kecerobohan macam itu sudah terlalu sering mengantarkan seorang pesilat tangguh pun. Untuk melangkah menuju kekalahan. Karena meremehkan musuh. Karena itu Helian Kong diam-diam mulai lebih banyak memperhatikan si kurus kecil itu. Antara Helian Kong dan si kurus pendek itu terpisah puluhan langkah, dan terhalangi pula oleh puluhan orang yang sedang mengadu nyawa. Namun getaran lembut dari Helian Kong agaknya terasa oleh orang itu pula, orang itu tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya. Itulah getaran lembut sesama jagoan tingkat tinggi yang bisa dirasakan hanya oleh orang berilmu tinggi pula. Getaran yang mungkin sekali terpancar dari luapan rasa percaya diri masing-masing pihak, sekaligus menandakan terbangkitnya semangat tempur. Dua arus getaran bertemu, mengusik naluri, menyiagakan tubuh karena radar masing-masing sudah memperingatkan ada lawan tangguh di dekat mereka. Metu si kecil pendek yang mulanya terpejam nyaman itu, tiba-tiba terbuka dan terpancarlah sorot metu, tajam ke arah Helian Kong. Si Kurus Ini langsung sadar bahwa lawan yang setimpal kini sudah tersedia baginya. Sementara Helian Kong pun mulai memasuki arena. Tidak melompat, tapi melangkah setapak demi setapak, tidak tergesa-gesa, tiap langkahnya berarti menyiagakan jiwa dan raganya setahap dani setahap memasuki pertaruhan nyawa yang entah bagaimana akhirnya nanti. Langkahnya lurus menyeberangi, i halaman yang hiruk pikuk, ke arah si Kurus kecil. Si Kurus kecil menggeliat sebentar sambil menguap lebar, dan bergumam keras, ah, ada makanan keras, apakah aku bisa mengunyahnya? Tapi ia rasakan tubuhnya nyaman dan semangatnya siap, setelah menggeliat barusan. Ia menegakkan punggungnya, tidak lagi bersandar senaknya. Dilepaskannya cambuk panjang, sepanjang tiga meter, terbuat dari kulit berpilin tiga, yang semula melingkari pinggangnya. Lalu ia melangkah menyongsong Helian Kong. Garis yang dibuat kedua orang itu. Dengan langkahnya pasti akan menyambung di satu titik, sama pastinya kalau dua potong besi semirani yang berbeda kutub diletakkan berdekatan. Dua orang anak buah tingkoanwi kurang menyadari bahaya di balik tubuh kerempeng itu. Mereka menyerang si kerempeng dengan senjata, dan sulit diikuti bagaimana mulanya, tiba-tiba salah satu dari mereka malahan kena cengkeram lengannya lalu diayunkan berputar di udara. Seandainya tubuh itu kuas yang telah dicelup tinta, tentu telah menghasilkan gambar lingkaran besar di udara. Namun si kerempeng tidak menganggap tubuh itu sebagai kuas, tapi rupanya sebagai pentung untuk dihempaskan ke tubuh temannya sendiri, dan kedua anak buah tingkoanwi itu sama-sama terkapar tak berkutik lagi. Semuanya berlangsung begitu enak dan begitu singkat, kurang dari satu detik. Adapun si kerempeng sendiri bersikap seolah-olah tidak habis melakukan sesuatu, karena cepatnya gerak cengkeraman dan bantingannya tadi. Selesainya bersamaan dengan Helian Kong yang berhasil membereskan pula dua orang anak buah Foa Kim Gun yang baru saja berusaha membunuhnya. Sedetik sebelumnya, kedua penyerangnya masih penuh kepercayaan akan keberhasilan serangan mereka, dan sedetik sesudahnya harapan itu sirna. Jurus hebat kata-kata yang sama keluar bersamaan dari mulut Helian Kong dan si kerempeng, bukan untuk memuji diri sendiri, tapi untuk pihak lain sekaligus juga sama-sama meningkatkan kewaspadaan karena sadar bahwa yang akan mereka hadapi begitu tangguh, sampai memancing pujian tulus dari hati masing-masing. Keduanya berhenti melangkah, jarak yang pas sudah ditemukan. Orang-orang kedua belah pihak yang sedang bertempur itu pun menyingkir jauh, sehingga tersibaklah arna bagi Helian Kong dan si kerempeng untuk mengukur ilmu. Tidak ada lagi yang berani ikut campur, sebab berarti cari penyakit. Empat contoh sudah cukup berlebihan. Boleh aku tahu namamu tanya si kerempeng. Helian Kong, ketua Tia Tengbun ke-6. Hu Chiang dalam tentara kerajaan. Astaga, benar-benar kedudukan yang terpandang. Ku dengar kemas huran nama gurumu, tetapi kenapa sekarang kau merendahkan kedudukanmu begitu rupa sehingga menjadi tukang keperuk gerombolan anjing ini? Apalagi memilih tempat pengabdian yang keliru dalam pemerintahan bobrok yang dibenci rakyat. Helian Kong tertawa dingin sambil menatap ikat kepala kuning yang membebat kepala orang itu, keliru. Menurutmu, pengabdian yang benar adalah ikut dalam gerombolan pengacau pimpinan Li Cu Seng, menghambat pengiriman garam agar rakyat mengeluh, begitu? Tubuh si kerempeng bergetar menahan emosi. John Ong Junjungan kami adalah pahlawan, bukan pengacau. Ia ditugaskan oleh ketentuan sejarah untuk membuka lembaran. Baru, dia adalah sesembahan yang lebih baik daripada Kaisar Chong Cheng yang cuma menjadi boneka cowasan. Terima kasih telah menonton!